Intro Halo sahabat ruang novel, kembali lagi ruang novel akan melanjutkan cerita Dong Hua berjudul Tron Afsol. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 626 Menara Setan Bintang, 3 Aku tidak ingin tahu. Long Haun tiba-tiba berteriak, menggerakkan pedangnya secara berirama. Kaki kirinya mengetuk tanah, dan bergegas ke depan seperti naga putih besar, menyapu pedang penciptaan dan kehidupan di Dewa Setan Bintang. Setelah jatuh ke perangkap ini dan mendengar penjelasan dari Dewa Bintang Iblis Vasago, dia mengerti bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri dengan selamat pada hari ini. Tetapi bahkan jika hanya ada sedikit kesempatan, dia harus membuat Dewa Setan Bintang bernasib sama. Pada saat yang sama Long Haun meledak ke depan, semua anggota Bright Glimmer of Hoppe pecah pada saat yang sama dengan serangan mereka yang paling kuat, memfokuskan segalanya pada bintang setan Dewa Vasago. Menghadapi serangan tiba-tiba mereka, Vasago tidak menunjukkan reaksi sedikitpun, hanya menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya, anak-anak, tidakkah kalian mengerti? Saat dia berbicara, perasaan mengerikan yang tak terlukiskan mungkin menyebar dari segala arah, membuat mereka merasa benar-benar kosong dari kekuatan, kekuatan yang menindas mengguncang bumi. Semua kemampuan ofensif dan energi spiritual hancur seketika, dan saat itu, Long Haun ditekan langsung di udara. Dalam bentrokan nyaring, pedang penciptaan dan kehidupan di tangannya berdenyut keras dalam cahaya pijar yang menggulung ke belakang, mencoba melindungi tubuhnya. Tapi di samping pedangnya, dia juga dihancurkan dengan keras ke tanah. Dua sosok diam-diam muncul di kedua sisi bintang iblis Vasago. Orang di sebelah kanan, berukuran sekitar 2 meter, mengenakan jubah tradisional emas keungguan. Rambutnya yang panjang terbungkus ikat kepala dan alisnya yang tipis memberikan kesan yang sangat feminin. Sepasang mata ungunya samar-samar menyebarkan cahaya keemasan gelap, dan di tengah dahinya, seperempat desain berbentuk bulan terlihat. Itu adalah agares dewa setan bintang. Orang di sebelah kanan, perlahan-lahan menarik kembali tangan kanannya, tidak memiliki penampilan yang mengesankan. Kira-kira berukuran 1,9 meter, rambut hitamnya yang tampak seperti air terjun melayang di punggungnya dan membentuk bentuk roda hitam. Di jubah tradisional hitamnya yang cantik ada simbol ungu yang berkilauan samar. Kulitnya tampak hampir pucat, dan mata birunya tampak mengingatkan pada cahaya bintang kosmos. Penampilannya tidak sebagus Moon the Mount God Agares, dan aura misterinya berada di bawah star The Mount God Vasago. Tapi hanya dengan melayang di sana, dia memberikan perasaan supremasi tertinggi, membuat agares dan Vasago hanya terlihat seperti karakter minor secara kontras. Benar, itulah penguasa zaman sekarang, kepala naga iblis penentang dan dewa iblis nomor 1, dewa iblis kaisar Feng Shiu. Begitu dia muncul, Vasago secara alami meluruskan posturnya, dan menempatkan dirinya di samping agares di belakang Feng Shiu. Dewa iblis nomor 1, 2, dan 3 berkumpul di depan semua anggota Bright Glimmer of Hoppe. Itu dia. Auranya. Dia benar-benar datang secara pribadi. Sudah berakhir, kelompok haun selesai. Hahaha, bukankah itu yang ingin saya lihat? Tapi apakah itu benar-benar yang ingin saya lihat? Air mata jatuh tanpa kendali di wajah orang berambut abu-abu itu, yang tubuhnya bergetar hebat, tapi tanpa lebih lama lagi, menghilang seketika di udara dalam sekejap. Semua Long Haun dan setiap rekan-rekannya memiliki wajah yang benar-benar muram. Kaisar Dewa Iblis Feng Shiu benar-benar muncul di sini. Sesaat setelah kemunculannya, Long Haun mulai memahami bahwa semua yang baru saja dikatakan Fasago adalah kebenaran, dan bukan upaya untuk mengulur waktu. Sebelum Fasago dengan cermat menggambarkan proses ramalan besarnya, Long Haun akhirnya memiliki harapan bahwa hanya Fasago yang telah mendeteksi kedatangan mereka, dan dengan sengaja menjaga di depan pilar Dewa Iblisnya, dan bahwa penghalang ini berasal dari bintang Iblis. Klenteng. Tetapi dia menyadari bahwa harapan terakhirnya hanyalah ilusi. Ini benar-benar tanah pemakaman yang telah diatur oleh Kaisar Dewa Iblis untuk mereka. Berbalik, Long Haun membungkuk ke arah rekan-rekannya, matanya dipenuhi dengan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Bos, aku tidak menyesal. Pada hari aku menjadi pemburu Iblis, aku bertekad untuk hari itu. Sima Sian tertawa terbahak-bahak, dengan penuh semangat melambaikan bola cahaya raksasa di tangannya. Bos, kita tidak bisa dilahirkan pada saat yang sama, tapi kita akan mati bersama. Seumur hidup ini sangat berharga. Hanyu melolong dengan mata merah tua. Linsin tertawa lembut. Bos, di kehidupan kita selanjutnya, bisakah kita menjadi saudara dan terus bekerja sama? Aku ingin kamu terus memimpin kami, bahkan jika harus seperti saat itu aku membuatmu memberikan janji itu tanpa malu-malu. Wang Yuanyuan menarik nafas dalam-dalam. Bos, sejak rantai berbagi jiwa menghubungkan kita untuk pertama kalinya, kita telah menjadi satu. Operasi ini adalah keputusan bersama kita semua. Bahkan dalam kematian, kami telah membunuh Iblis dalam jumlah yang tak terhitung. Ini berakhir hanya beberapa hari lebih awal. Zhang Fang Fang di samping memegang pinggang ramping dan fleksibel Wang Yuanyuan, Yuanyuan, aku hanya ingin memelukmu sekarang. Mati di sisimu adalah kehormatanku. Di dunia lain, maukah kamu menikah denganku? Chen Ying Er tertawa mengejek, Saudara Fang Fang, Anda sebenarnya memilih untuk melamar di sini. Sungguh pendekatan yang orisinal. Jika saya tahu lebih awal, saya akan membawa Wen Shao sedikit lebih awal. Hai, sayang sekali. Bos, bagaimana kalau membuatku jadi simpanan di dunia lain? Kamu jauh lebih baik daripada pria itu yang Wen Shao. Hanya cair tetap diam, tampak bodoh di Long Haon. Matanya beriak ringan, dan tubuhnya gemetar ringan. Long Haon melangkah maju dan lembut memegang cair, menyapu pandangannya melewati seluruh kelompok. Membuat permintaan maaf tidak akan ada artinya sekarang. Sebagai kapten Anda, yang bisa saya lakukan terakhir adalah menjadi yang pertama mati. Tidak ada yang diizinkan untuk memperbutkan ini, ini perintah. Berjuang bersama kalian semua adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Setelah mengatakan ini, Long Haon melepaskan cair dan menarik langkah terakhir ke belakang, menempatkan kekuatan ke tangan kanannya, dia memukul dadanya di belakang Golden Foundation Armor yang membuat suara memekakkan telinga. Bahkan Golden Foundation Armor tingkat epik yang kokoh memiliki bentuk penyok kecil. Di tengah suara keras, semua anggota dari Bright Glimmer of Hoppe memberi hormat menanggapi Long Haon. Tiba-tiba berbalik, dia menghadapi tiga Dewa Iblis di udara. Mengambil nafas dalam-dalam, dia merasa benar-benar tenang. Matanya berkedip dingin, menganggu kepada Kaisar Dewa Iblis, terima kasih. Ucapan terima kasih ini ditujukan untuk waktu bagi rekan-rekannya dan dia untuk mengucapkan selamat tinggal. Karena selama pembicaraan mereka, tiga Dewa Iblis terbesar hanya menonton dengan tenang, tidak menunjukkan niat untuk bergerak. Ini bukan pertemuan pertama kita, kan? Feng Xiu menatap Long Haon dengan jejak kesedihan di matanya. Long Haon sedikit terkejut, kamu tahu tentang aku? Dia mengerti bahwa tidak ada jalan keluar hari ini, tetapi posturnya menjadi lebih tegak. Dia adalah seorang ksatria, dan tidak peduli waktu, semangat seorang ksatria tidak akan pernah padam. Kaisar Dewa Iblis menjawab dengan tenang, pertama kali aku bertemu denganmu adalah di celah gunung pengusir setan. Pada saat itu, saya mendapatkan dari Alocer dan dua lainnya bahwa Austin Griffin sangat mungkin muncul dan saya pergi untuk menyelidiki secara pribadi. Pada saat itu, aku mulai merasakan keberadaanmu di Exorcist Mountain Pass. Long Haon tercengang, pada saat itu yang mulia menyadari saya di antara kerumunan seperti itu? Saat itu dia masih sangat lemah, dan konstitusinya sebagai Skion of Light masih sangat jauh dari kebangkitan sebagai Dewa Pilihan. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik di sana, bagaimana mungkin Kaisar Dewa Iblis memperhatikannya? Feng Xiu menunjukkan senyum tenang, itu karena kamu berbeda dari yang lain. Sayangnya saat itu, Austin Griffin menyembunyikan auranya di dalam dirimu, itulah sebabnya aku tidak bisa menemukannya. Kalau tidak, Anda tidak perlu mati, dialah satu-satunya yang mati. Long Haon menunjukkan sikap keras kepala, membunuhnya tidak berbeda dengan membunuhku. Feng Xiu memandang Long Haon, sangat mirip. Saya suka karakter Anda, dibandingkan dengan Anda, ah bau jauh lebih keras kepala sementara kurang karisma. Sayang sekali, sumbuh memalukan, mencapai titik ini, ekspresi sedihnya semakin dalam. Pertemuan kedua kalinya kamu seharusnya berada di Istana Setan Bulan. Anda anak muda, apa hal? Anda benar-benar membuat kekacauan di Istana Iblis Bulan Agares, saya hampir akan bergerak saat itu. Tapi demi menangkap kalian semua dalam jebakan yang tak terhindarkan ini, kami hanya melihat tanpa daya pada pelepasan mantra terlarang yang menghancurkan Istana Iblis Bulan. Anda bisa bangga dengan fakta ini sendirian. Long Haon menunjukkan tampilan yang tenang. Dia tidak mengerti mengapa Kaisar Dewa Iblis tidak bergerak sama sekali sampai sekarang, dan memberitahunya semua itu. Apakah itu fenomena kucing bergembira setelah menangkap tikus? Seolah-olah dia tidak melihat kemarahan di mata Long Haon, Dewa Iblis Kaisar Feng Shiu melanjutkan, Pada saat itu, kamu berada di pihak Yuyei, jadi sebenarnya, bahkan tanpa ramalan Agung Fassago, aku tahu tentang hubungan dekatmu dengannya. Tapi, tenanglah, aku sudah memberi Agares janji untuk tidak melampiaskannya padanya. Bagaimanapun, dia adalah talenta paling cerdas di seluruh klan Iblis Bulan, dia baru saja mengambil jalan yang salah. Baginya untuk tertarik padamu bukanlah hal yang menurutku tidak terduga. Kemarahan di mata Long Haon menghilang. Dia mengerti dengan jelas bahwa dengan status Kaisar Dewa Iblis, dia pasti akan menepati janji apapun yang dia buat. Karena dia mengatakan dia tidak akan menghukum Yuyei, dia secara alami akan aman. Ini membuatnya merasa sedikit lebih baik, lagi pula Yuyei juga korban, dia sendiri yang menjadi penyebabnya. Setelah waktu itu, saya datang untuk mendengar lebih banyak informasi tentang Anda berkali-kali. Pertemuan ketiga kita seharusnya di Istana Ilusi, di mana aku merobek ruang untuk menyelamatkan kelompok Ahbau. Sumbuh, aku tercengang saat itu. Kekuatan Ahbau tidak begitu besar saat itu, tapi dia seharusnya bukan seseorang yang bisa kamu lawan. Chapter 627 Saya akan memberi Anda kehormatan ini, saya. The Mount God Emperor memiliki tatapan yang tampak hangat. Penampilannya sangat mudah, terlihat sedikit lebih tua dari Long Haon. Pada saat itu, dia tampak seperti kakak laki-laki yang mengobrol dengan Haon. Aku benar-benar terkejut saat itu, dan itu pertama kalinya aku merasa bahwa kamu adalah keberadaan yang mengancam. Sayangnya, saya masih tidak tahu bahwa Anda adalah orang yang dipilih oleh Austin Griffin saat itu, membawanya ke dunia ini. Itu sampai Ahbau melaporkan informasi ini tentang Anda, bersama dengan fakta bahwa Austin Griffin telah tumbuh empat kepala. Kemudian saya menyadari bahwa orang yang akan menyebabkan kehancuran masa depan kita sebenarnya adalah Anda. Long Haon dengan dingin berkata, Jadi, Anda meluncurkan perang suci yang menempatkan orang-orang dalam situasi yang mengerikan. Kaisar Dewa Iblis menjawab dengan acuh tak acuh, Tidak peduli seberapa tidak relanya aku untuk membunuhmu, keberadaanmu mengancam keselamatan rasku, jadi aku tidak punya pilihan lain. Belas kasihan tidak cocok untuk seorang jenderal, terutama kepala ras seperti saya. Bahkan jika Ahbau adalah orang yang melindungi Austin Griffin, aku akan membuat pilihan yang sama. Demi membuatmu datang kesini, aku terpaksa bermain dengan agares, tapi aku tahu jauh sebelumnya bahwa perang suci tidak akan menunjukkan hasil. Itu hanya demi mengkonsumsi kekuatan manusia. Sayang sekali, tidak seperti saya, Anda bukan penguasa, dan tidak akan pernah mengerti apa yang harus dilepaskan oleh seorang penguasa, dan apa yang harus dia pilih. Long Haon menyatakan, jika Anda tidak secara pribadi memainkan permainan seperti itu, bagaimana kami bisa tertipu? Dengan menarik kami kesini dengan umpan yang tak tertahankan, Anda berhasil. Untuk terus berbicara tidak ada gunanya, sekarang lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kaisar Dewa Iblis menggelengkan kepalanya, menghela nafas ringan, dengarkan aku sampai akhir. Aku tidak punya keinginan untuk membunuhmu, tapi tidak ada pilihan lain. Aku ingin melakukan satu hal terakhir untukmu. Dengan membunuhmu, Austin Griffin secara alami akan mati di dunianya sendiri dan tujuanku akan tercapai. Aku akan membiarkan rekanmu pergi sehingga kamu setidaknya bisa mati dengan tenang. Keagungan Di sisinya, Agares tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Long Hua Chen bukan satu-satunya orang yang luar biasa di pasukan perburuan iblisnya, secerca harapan. Dalam pasukan perburuan iblis ini ada dua dewa pilihan lainnya, dan hampir semua dewa pilihan dalam sejarah Shengmo Dalu memberi mereka kerusakan yang mengerikan. Dalam keadaan putus asa seperti itu ketika orang-orang pilihan para dewa masih belum sepenuhnya tumbuh, membiarkan musuh-musuh dengan potensi tak terbatas ini pergi adalah pelepasan manusia muda dengan dendam masa depan yang tak berujung, tidak kurang dari bencana masa depan yang tersimpan. Diam! Tatapan Fengxiu tiba-tiba menjadi dingin, dan aura teror yang tak tertandingi meledak darinya, membuat Agares tidak mengucapkan kata-kata yang masih dia miliki. Ini adalah tampilan yang tidak diragukan lagi dari kekuatan kaisar naga iblis yang menentang. Agares, yang memiliki wajah pucat, menundukan kepalanya dengan hormat dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Fengxiu dengan dingin melirik Agares, tidak ada yang mempertanyakan keputusanku. Saya menerima hukuman yang mulia. Agares menundukan kepalanya. Dalam lambayan tangannya, Fengxiu muncul kembali di depan Longhaon, tidak memperhatikan Agares. Meskipun dia tahu sepenuhnya bahwa kaisar dewa iblis tidak akan memberikan kata-kata kosong, Longhaon tidak bisa membantu tetapi kehilangan suaranya, Kamu. Apakah kamu nyata? Anda bersedia membiarkan rekan-rekan saya pergi? Setelah mengetahui sebelumnya bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap ini, Longhaon dan rekan-rekannya telah memutuskan untuk mati. Tapi sekarang, kaisar dewa iblis tiba-tiba menyatakan bahwa dia bersedia melepaskan rekan-rekannya. Ini adalah kejutan menyenangkan yang tak terukur di telinganya. Aku tidak pernah menarik kembali kata-kataku. Fengxiu perlahan menutup matanya saat dia berkata begitu. Longhaon tidak terbiasa dengan kaisar dewa setan ini, tetapi dewa setan bulan dan dewa setan bintang sangat akrab dengan Fengxiu. Dewa setan bintang Vasago tidak mengungkapkan apapun, tetapi dewa setan bulan Agares diam-diam terkejut, karena dia tahu bahwa kaisar dewa setan hanya akan menunjukkan ekspresi ini ketika dalam konflik internal yang ekstrim. Bahkan setelah mengikuti kaisar dewa iblis selama bertahun-tahun, situasi seperti ini hanya terjadi beberapa kali, dan sekarang terjadi di depan musuh yang harus dia bunuh. Bos, kami ingin tinggal bersamamu dalam hidup maupun mati. Di belakang Longhaon, hampir semua orang dari Bright Glimmer of Hope mengucapkan kata-kata ini secara serempak. Longhaon tiba-tiba meledak dalam kemarahan, omong kosong. Jangan bilang kamu pikir hidupmu adalah milikku. Sejak hari kamu menjadi pemburu iblis, hidupmu adalah milik aliansi. Tubuhnya sedikit gemetar, saat dia mengamati kelompok itu dengan penuh perhatian, masih ingat kata-kata yang saya katakan kepada yang Wen Shao dan Duani. Hidup terus, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam untuk rekan-rekan Anda di masa depan. Tetapi jika Anda mati, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan. Kematian bukanlah hal yang menakutkan, tetapi jika kamu mengikutiku begitu saja, aku tidak akan pernah memaafkanmu bahkan dari sisi lain, karena itu adalah tindakan seorang pengecut. Saya akan selalu mengawasi Anda dari dunia yang tak terlihat, sampai hari Anda kembali ke kota Intimodo ini. Jika Anda masih mengenali saya sebagai kapten Anda, jangan lakukan hal-hal bodoh. Saya memerintahkan Anda masing-masing dari Bright Glimmer of Light untuk tetap hidup dan membalas dendam untuk saya dalam pertempuran dalam waktu singkat. Melihat penampilannya yang keras kepala, mata orang lain yang mengawasinya berangsur-angsur menjadi merah. Semua orang dari Bright Glimmer of Hope tanpa sadar bergidik karena emosi. Benar, mati adalah hal yang sangat sederhana, tetapi untuk tetap hidup bahkan lebih sulit. Tidak. Cair tiba-tiba berteriak histeris, keras melemparkan dirinya pada pelukan Long Haon, tapi tanpa meninggalkan dia waktu untuk memberikan suara, tangan Long Haon tanpa suara mencubit lehernya. Dengan erangan ringan, cair perlahan jatuh lemas di tanah. Dua tetes yang jelas mengalir di sepanjang wajah Long Haon sebagai berbagai kenangan mulai dari pertemuannya dengan cair melintas tanpa henti. Dia ingat dengan jelas tentang pertama kali dia bertemu cair, karena dia masih seorang gadis kecil. Dia mengenang dengan jelas setiap momen yang dia habiskan bersama cair. Masing-masing dari mereka melintas. Saat-saat paling bahagia dalam hidupnya mungkin saat mengirim cair setiap hari selama partisipasinya dalam seleksi pemburu iblis, menarik tangannya dan perlahan berjalan di jalanan. Tapi ini tidak bisa terjadi lagi. Dia tahu bahwa dia bisa meyakinkan anggota lain, yang akan mematuhi rencananya dengan benar, tapi dia tidak punya cara untuk meyakinkan cair, jadi dia hanya bisa memaksanya ke keadaan tenang terlebih dahulu. Menurunkan kepalanya dan dengan ringan mencium keningnya, lalu pipinya yang putih, perasaan engganya untuk berpisah terlihat jelas di mata semua anggota dari Bright Glimmer of Hoppe. Kapten Linsin, yang sudah lama tidak bisa menahan air matanya, berteriak dengan keras. Diam Longhound berteriak. Dia jelas tahu apa yang ingin dikatakan Linsin, tetapi dia tidak bisa membiarkannya melakukan itu. Setelah dia berhasil membuat yang lain menekan perasaan mereka dengan susah payah, jika mereka tersulut lagi, dia tidak percaya diri untuk membuat semua orang dengan tenang menerima tragedi yang akan datang. Longhound tidak melihat yang lain lebih jauh, tetapi menundukan kepalanya, mengarahkan semua emosi terakhirnya ke cair dalam pelukannya. Gadis bodoh, bagaimana aku bisa melihatmu melakukan hal bodoh seperti itu? Tahukah kamu, aku sangat berharap kamu bisa kehilangan ingatanmu sekali lagi setelah pergi dari sini. Lupakan aku dan semua rasa sakit ini. Maaf aku tidak bisa berada di sisimu sampai tua. Mengatakan itu, dia dengan hati-hati melepas cincin biru lupa aku tidak, mengedipkan warna emas gelap di dalam pagoda setan bintang. Longhound meletakkannya di jari cair lalu dengan lembut mencium pipinya sekali lagi. Dengan langkah maju, dia menyerahkannya kepada Wang Yuanyuan. Mengangkat kepalanya untuk melihat lagi ke kelompok itu, dia melihat mereka semua berlinang air mata, mata mereka semua dipenuhi kesedihan yang suram. Jangan sedih. Saya sudah merasa diberkati dan bahagia bahwa Anda semua bisa pergi dari sini hidup-hidup. Ingat ini, hiduplah dengan baik. Dari sisi lain, saya akan menunggu Anda semua untuk membalas dendam untuk saya. Jiwaku akan mengawasimu. Saya punya permintaan terakhir untuk Anda semua, tidak peduli apa, jangan biarkan cair membalas dendam dengan tidak sabar. Anda harus membuatnya tetap hidup, bahkan jika Anda harus menjatuhkannya setelah dia bangun. Jangan biarkan dia melakukan hal bodoh. Wang Yuanyuan menerima cair dan mengangguk penuh semangat. Bahkan seseorang sekuat dia tidak mampu menahan air matanya, benar-benar terdiam. Mati bisa menjadi hal yang mudah dibandingkan dengan hidup terus. Mereka benar-benar berharap untuk berbagi nasib Longhaon di sini, tetapi sangat memahami bahwa Longhaon benar. Mereka adalah pemburu iblis, yang hidupnya sudah bukan milik mereka lagi tetapi milik aliansi dan seluruh umat manusia. Mereka tidak bisa mati di sini seperti itu, karena mereka adalah satu-satunya yang bisa membalas dendam untuk Haon di masa depan. Tiba-tiba menoleh, Longhaon tidak berani melihat cair lebih jauh, takut tidak dapat menekan perasaan batinnya lagi. Menurunkan kepalanya, dia bergumam pada dirinya sendiri, Maaf Haoyue, aku tidak bisa melindungimu, dan harus melibatkanmu dalam nasibku yang sekarat. Jika ada kehidupan berikutnya, saya bersedia membuatnya dengan Anda, sehingga kita bisa tetap menjadi saudara yang baik di kehidupan berikutnya. Mengatakan itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan paksa membuang air matanya. Mengangkat kepalanya dan menutup matanya, dia berbalik ke arah Kaisar Dewa Iblis yang tidak pernah menghentikannya untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada rekan-rekannya. Yang mulia Kaisar Iblis Dewa, meskipun kita adalah musuh, aku berterima kasih karena telah rela melepaskan rekan-rekanku. Tapi saya hanya punya permintaan terakhir yang saya harap Anda bisa mengabulkannya. Feng Xiu menjawab dengan tenang, bicaralah. Long Haon menunjukkan beberapa kebanggaan di wajahnya, dan menyatakan dengan keras, saya seorang ksatria dari Kuil Ksatria, yang telah belajar tentang esensi ksatria. Sebagai seorang ksatria yang tidak bisa melindungi rekan-rekannya dengan baik, saya harus mati di sini hari ini, tetapi sebagai seorang ksatria, saya harap Anda bisa membiarkan saya mati dengan cara yang tepat, karena saya tidak mau menghadapi akhir yang pengecut. Kata-kata sederhana dari mulut Haon ini beresonansi dengan kekuatan. Dewa setan bintang Vasago yang sangat tenang hingga saat ini tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan keheranan setelah mendengar pernyataannya. Bagi dia untuk memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu dalam kesulitan putus asa seperti itu, dan ketika menghadapi musuh yang tak tertahankan, dia tidak bisa membantu tetapi mendapatkan tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuk Long Haon. Baiklah. The Mount God Emperor berteriak tiba-tiba, menutup matanya. Dua api dingin yang gemerlap melonjak dari mata ini menatap Long Haon dengan penuh semangat. Kesedihan dan penghargaan yang mendalam bisa dilihat di mata itu, ekspresi kompleks ini sekarang membawa semburat resolusi. Kamu pantas disebut seseorang yang aku sayangi. Saya akan memberi Anda kehormatan ini, kata Kaisar Dewa Setan dengan keras, dan dalam sekejap, sosoknya mendarat 20 meter dari Long Haon. Long Haon meletakkan tinju kanannya di dadanya, memukulnya di tengah, dan menunjukkan hormat ksatria kepada Kaisar Dewa Iblis. Terima kasih. Saya harap Anda akan menepati janji Anda. Siu Feng menatap Long Haon dalam-dalam, Jika aku punya pilihan, aku lebih suka berharap kamu tidak mati di sini. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan itu. Anda harus menyadari bahwa meminta untuk mati dengan tangan saya juga merupakan masalah kekejaman yang mengerikan. Aku akan membunuh dengan tanganku sendiri. Pada titik ini, dia memotong pidatonya, menjadi diam. Senyum yang tampak tidak wajar kemudian muncul di wajahnya, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kamu pelajari. Saya harap Anda bisa mati tanpa penyesalan. Datang dengan serangan terkuatmu, sehingga aku bisa melihat level apa yang akhirnya kamu capai. Long Haon mengangguk. Saat ini, dia tidak memiliki air mata lagi yang jatuh, hanya keterikatan yang kuat. Keterikatan yang kuat dari dirinya sendiri. Berdiri di sini, Long Haon tidak segera bergerak. Tampaknya dalam keadaan mistis, matanya berangsur-angsur menjadi suram. Warna emas tembus matanya baru saja menjadi murni tak tertandingi. Kabut tipis muncul di sekitar tubuhnya, menyelimutinya dengan kabut yang benar-benar putih. Area Long Haon dari Dewi Cahaya dan Hujan Biru, Hibis Cus of Light, yang sebelumnya terpisah perlahan diangkat ke atas kepalanya, dan yating muncul kembali di belakangnya. Sebagai periunsur Long Haon, jika Long Haon meninggal, karena hubungan dekatnya dengan dia, dia tidak akan bertahan hidup. Tapi yating saat ini tidak memiliki ekspresi sedih, hanya ekspresi kelembutan dan dedikasi. Dia tidak memberikan pandangan tunggal ke Kaisar Dewa Iblis, memfokuskan pandangannya dari awal sampai akhir pada Long Haon sendiri, tidak mau membuang waktu dengan masalah lain. Oranya dan hijau bersilangan di udara, saat yating berwarna emas menjadi katalis untuk fusi mereka. Sebuah kecemerlangan penuh panas putih yang diisi dengan aura surgawi yang intens sekali lagi naik dari pagoda setan bintang ini, dan menjadi satu dengan kabut putih yang mengelilingi tubuh Long Haon, meledak dengan api pijar yang intens. Tanpa ragu, Long Haon saat ini mencapai puncak terbesar yang pernah dia capai dalam hidupnya. Bahkan matanya telah berubah menjadi warna pijar. Dewa Iblis Kaisar Feng Shiu memperhatikan Long Haon dengan penuh perhatian. Sorot matanya tidak berubah dari awal hingga akhir, kesedihan dan penghargaan di matanya berdenyut dari bagian terdalam. Long Haon bergerak, kaki kirinya melangkah maju dengan tiba-tiba. Pedang berat yang digenggam di tangannya menyerang perlahan, gerakannya terlihat sangat lambat. Tetapi melihat serangan pedang ini, bahkan pembangkit tenaga tingkat Dewa Iblis Bulan dan Dewa Bintang Iblis tidak dapat membantu tetapi bereaksi dengan waspada. Pedang Long Haon tidak mengikuti lintasan apapun, hanya penuh dengan niat pedang khusus. Ini bukan niat pedang dengan kekuatan yang mengerikan, tetapi tidak mungkin untuk mengelak, selaras dengan alat surgawi pedang penciptaan dan kehidupan yang telah melampaui tingkat alat surgawi biasa. Niat pedang di dalam pedangnya telah mencapai puncaknya, dan saat itu juga, dia mencapai keadaan menyatu dengan pedang. Dia adalah pedangnya, dan pedangnya adalah dia untuk sementara. Pedangnya dan dia dijadikan satu dalam arti yang sebenarnya. Feng Xiu tidak bergerak, hanya dengan tenang menatap Long Haon saat pedangnya perlahan mendekati bagian atas kepalanya. Interior seluruh Star Demon Pagoda sudah berubah menjadi warna pijar karena serangan pedang Long Haon dan fluktuasi besar energi spiritual bergerak berirama di udara. Semua esensi kegelapan benar-benar hancur saat bersentuhan dengan pedang Long Haon, dan bahkan Dewa Setan Bintang mengelilingi dirinya dengan cahaya bintang saat itu juga, tanpa sadar meluncurkan aura kuatnya untuk melawan semua energi spiritual cahaya suci yang terkandung dalam pedangnya. Di punggung Long Haon perlahan muncul gambar putih bersih, Dewi Cahaya. Serangan pedang ini terlihat sederhana, tapi sudah berisi semua yang Long Haon miliki. Alat surgawinya, keturunan Dewa, niat pedang, dan semua kehendak dan energi spiritualnya. Itu adalah kondisi terkuatnya sejak lahir, dan sangat mungkin serangan terakhirnya. Kaisar Dewa Iblis menunjukkan sedikit reaksi emosional, perlahan melambaikan tangan kanannya. Gerakannya tampak lambat, dan saat dia bergerak, tidak ada sedikitpun esensi unsur yang dilepaskan, memberikan perasaan bahwa dia hanyalah orang biasa, dengan sederhana dan tanpa tergesa-gesa mengangkat tangannya. Feng Shiu perlahan-lahan mengarahkan salah satu jarinya ke depan, dan jari itu dengan gesitnya menyentuh ujung pedang penciptaan dan kehidupan yang tajam. Tetapi dengan sedikit ini, semua pijaran langsung bubar. Tidak ada pelepasan esensi kegelapan perkasa di Star the Mount Pagoda diikuti, tapi hanya dari itu, tubuh Long Haon bergetar hebat. Niat pedang yang menakutkan akhirnya berkobar pada saat berikutnya, tetapi tidak diarahkan ke Demon God Emperor Xiu Feng, tetapi menyebar ke semua arah Star the Mount Pagoda. Niat pedang tajam yang tak tertandingi bergerak berirama di sekitar, membuat semua anggota Bright Glimmer of Hoppe merasa seolah-olah mereka telah kembali ke desolate-desolate cavern sejak saat itu. Suar dari aura pedang dan niat pedang ini secara bertahap menyebar setelah selusin waktu bernafas dan kecemerlangan warna pijar secara bertahap menghilang. Feng Xiu perlahan menarik tangan kanannya lalu mengayunkan ujung jarinya ke depan. Long Haon masih tetap di posisi yang sama, tidak bergerak. Seolah-olah seluruh tubuhnya dituangkan ke dalam serangan pedang sebelumnya, penampilannya masih tetap sama, tetapi tampak benar-benar statis. Ujung jari Feng Xiu yang cantik mengeluarkan setetes darah, basah oleh warna emas yang pekat. Sangat bagus, sangat bagus. Feng Xiu tiba-tiba menunjukkan sebuah senyuman, sebuah senyuman lebar dan histeris. Saat dia tertawa terbahak-bahak, seluruh Star Demon Pagoda menggigil, dan Moon Demon God dan Star Demon God tidak bisa membantu tetapi ini energi spiritual mereka untuk mempertahankan tubuh mereka sendiri. Tetapi semua anggota dari Bright Glimmer of Hope mempertahankan tekanannya yang mengerikan dan dikirim terbang ke dinding Star Demon Pagoda. Saat itu juga, Cair terbangun dalam pelukan Wang Yuanyuan. Haon! Tepat saat membuka matanya, Cair langsung berteriak. Dia melihat sekilas Long Haon yang tidak bergerak berdiri di sana, serta Kaisar Dewa Iblis tertawa dengan panik. Kekuatan Kaisar Dewa Iblis terlalu menakutkan. Bahkan jika itu hanya tawa, itu menekan semua orang yang hadir, membuat mereka benar-benar tidak bisa bergerak. Selamat tinggal, anak muda. Tawa Kaisar Iblis Dewa berhenti tiba-tiba, dan dalam lambayan tangannya, setetes darah merah gelap yang terbungkus dalam tembakan cahaya keemasan intens ke arah Long Haon seperti panah, menandai dadanya. Pop! Dalam semburan darah, sebuah lubang kecil muncul di lokasi dada Long Haon, dan segera, suara ledakan terdengar, dan lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di sekitar area yang telah ditusuk. Anehnya, tidak ada setetes darah pun. Tapi lubang berdarah tertinggal di dada Long Haon, membuatnya terlihat bahwa jantungnya telah menghilang. Armor yayasan emas sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada yang bisa membantu Long Haon, pembatasan di pagoda setan bintang ini tidak diatur oleh Dewa Bintang Setan Fasago, tetapi oleh upaya bersama dari Dewa Setan Kaisar Feng Shiu, Dewa Setan Bulan Agares, dan Dewa Setan Bintang Fasago. Bahkan kekuatan alat supra divine tidak akan mampu melewati ruang di sana. Tidak. Cair menyerbu ke depan dengan panik, tetapi tidak mampu bergerak sedikitpun karena kekuatan penindasan yang tidak dapat ditekuk yang dilepaskan dari tubuh Kaisar Dewa Iblis. Melihat secara langsung adegan hati pria tercintanya semakin hancur, Cair langsung merasa benar-benar kosong. Saat seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dia kehilangan kesadaran dalam pelukan Wang Yuan Yuan. Ruang kosong, penuh kenangan. Suara pecah bergema di otak cair, dan sedikit demi sedikit, semua jenis ingatan muncul di benak cair. Apakah kamu baik-baik saja? Saya tidak bisa bicara, orang jahat mengejar saya, mereka akan segera tiba. Kakak, selamatkan aku. Itu saudara, bukan saudara perempuan. Saya merasakan kehadiran mereka, mereka akan segera datang. Mereka bisa melacak aromaku. Pergi, cepat. Kalau tidak, itu akan terlambat. Keluar dari pertanyaan. Sebagai seorang pria, aku harus melindungimu. Adik kecil, kamu mau ke mana? Saya akan membantu Anda. C. Tidak perlu. Biarkan aku membantumu, tolong. Aku akan mengantarmu pulang. Aku bilang tidak perlu. D. Hai. Bisakah kamu mengantarku sebentar? Tolong? Ya. Di mana kamu tinggal? 250 meter ke depan, kemudian 120 meter setelah belok kanan, dan, akhirnya, kita akan tiba 60 meter setelah belok kiri. Kamu, siapa namamu? Eh. Nama saya Longhaon. Bagaimana dengan kamu? Namaku Chayir. Chapter 629. Saya akan memberi Anda kehormatan ini. Tiga. Chayir, untuk berapa lama kamu tinggal di kota suci? Kenapa kamu menanyakan ini? Aku, aku hanya ingin tahu berapa hari lagi aku bisa terus mengirimmu pergi. Ah. Aku hanya seorang gadis buta. Apakah mengirim saya pergi benar-benar hal yang penting? Aku, aku tidak tahu. Aku bukan beban untukmu. Bagaimana kamu bisa menjadi beban bagiku? Chayir, sebenarnya aku sangat jelek. Melihatku begitu jelek, bagaimana mungkin aku menganggapmu sebagai beban? Sangat jelek. Ya, sangat jelek. Lalu apakah kamu bersedia untuk terus memegang tanganku selamanya? Saya bersedia. Biarkan saya membantu Anda. Biarkan aku pergi. Ini adalah rumah kita. Chayir, aku berjanji akan membuatkan rumah yang hangat untukmu. Rumah kami? B. Ya. Idiot, apa yang kamu tunggu sebelum memberiku pakaian untuk dipakai? Ya. Jangan mengintip. C. Ya. Dia hanya mengingat semuanya, sepanjang waktu yang mereka habiskan bersama, setiap bagian dari prosesnya. Dan semua kenangan, baik itu sebelum atau sesudah amnesianya, langsung menyatu menjadi satu. Air mata mengalir dari mata Chayir, melihat hati Haon hancur, dia merasa seolah-olah hatinya sendiri yang hancur. Air matanya berwarna agak merah, dan secara bertahap berubah menjadi merah cerah. Tubuh Long Haon ini bergoyang ringan, jatuh perlahan ke tanah. Kemauan yang kuat di matanya tidak hilang dari awal hingga akhir, saat dia mengeluarkan tantangan itu kepada Kaisar Dewa Iblis, dia telah memotong mata rantai Sol Sharing Chain, dan saat tubuhnya terguling, matanya melihat ke arah Chayir dan perlahan menutup. Dari sudut pandang Chayir, penampilannya sama lembutnya. Bahkan saat menutup matanya, dia sepertinya mengungkapkan segalanya kepada Chayir. Ada kesedihan tipis, tetapi sebagian besar dorongan, seolah-olah memberitahu Chayir untuk bertahan hidup, dan hidup dengan berani. Long Haon baru saja meninggal, menutup matanya dengan puas. Dengan janji yang dibuat oleh Kaisar Dewa Iblis, rekan-rekannya akan dapat pergi hidup-hidup dari sana, dan ini sudah cukup di matanya. Terperangkap dalam keadaan putus asa seperti itu, dia sudah puas bahwa yang lain akan pergi hidup-hidup dari sana. Dalam sekejap dia pingsan, dia datang untuk membaca terlalu banyak hal di mata Chayir. Dia melihat segala macam hal dari masa lalu, melihat bahwa dingin dan hangat hanya milik Chayir. Dia akhirnya memulihkan ingatannya. Long Haon merasa sangat tidak mau, bahkan pada saat kematiannya, dia masih tidak mau melihat Chayir dalam keadaan yang menyakitkan dan tidak mau. Jadi dia menutup matanya, dan mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Bam! Tubuh Long Haon ini jatuh berat ke tanah. Secara misterius, area tembus di dadanya tidak mengeluarkan darah. Seluruh tubuhnya tenggelam dalam kegelapan, dan semuanya langsung menjadi jauh. Dia hanya merasa seolah-olah terbang jauh di tengah kegelapan, merasa sangat nyaman, seolah-olah semua kekhawatiran dan kewajibannya telah sirna seketika. Dia hanya merasa sangat ringan, menuju ke suatu arah dengan hanya relaksasi tanpa akhir. Semua rot wajah pemburu iblis dari Bright Glimmer of Hope menjadi kusam. Mereka menatap ke arah Long Haon, bahkan tidak bisa mengeluarkan air mata. Sepertinya waktu telah berhenti terus-menerus pada saat itu. Mereka ingin berteriak, menangis dengan getir, berteriak, tetapi tidak dapat mengeluarkan suara sedikitpun. Kapten yang telah memimpin mereka tanpa hambatan melintasi benua melalui pengalaman hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya, Long Haon, kepala Saint Knight dari Kuil Ksatria, yang dipilih dewa, Skion of Light, telah meninggalkan mereka selamanya. Mayat Long Haon terbaring tak bergerak, masih menunjukkan wajah tersenyum. Tapi seolah-olah dia telah mengambil semua semangat dari setiap anggota Bright Glimmer of Hope. Setiap orang dari mereka telah mendekati zombie pada saat itu juga. Tampilan Feng Shiu Kaisar Iblis Dewa juga tak bernyawa, dengan tenang menatap Long Haon yang tergeletak di lantai. Dari jari yang baru saja dia gunakan, setetes demi setetes darah mengalir dan jatuh ke tanah. Seperti yang terlihat, dia terluka. Meskipun dia tidak menggunakan kemampuan atau peralatannya sendiri, Kaisar Dewa Iblis yang mencapai energi spiritual 1 juta dan tidak ada bandingannya di benua itu membuat jarinya terluka oleh serangan pedang terakhir Long Haon. Penampilan Moon the Mount God dan Star the Mount God juga membeku, tetapi jauh di lubuk hati mereka, mereka menghela nafas lega. Orang ini, kontraktor darah Austin Griffin, akhirnya meninggal. Ancaman Iblis, murka surgawi yang mereka takuti, akhirnya hilang. Di dunia hitam dan merah. Sosok besar sedang merangkak di sebuah gua, ke enam kepalanya semua melihat ke atas. Lingkungannya berantakan di gua yang kokoh ini, dan dia memiliki memar yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Ke enam kepalanya masih melihat ke atas, tetapi semua mata di semua kepalanya membocorkan darah umu. Auranya memudar sedikit demi sedikit, sementara sisik berwarna ametis di tubuhnya juga berangsur-angsur kehilangan kilaunya. Di tengah lolongan tak rela yang bergema di dalam gua, enam kepalanya yang hingga kini terangkat tinggi jatuh dengan enggan. Semua tekanan dilenyapkan sepenuhnya dalam sekejap. Pemburu Iblis dari Bright Glimmer of Hoppe jatuh ke tanah satu demi satu, tetapi masih dengan bingung tetap di tanah, semua penampilan mereka masih berkumpul di pemuda yang terbaring di tanah ini, masih tersenyum tetapi tanpa satu ons kehidupan tersisa. Tiba-tiba membebaskan dirinya, cair memaksa dirinya untuk berdiri di tanah. Wajahnya sudah kosong dari air mata. Pada saat itu, kenangan saat dia mengambil serangan musuh untuknya satu demi satu bergema di dalam dirinya. Tubuhnya gemetar hebat karena keengganan, dan auranya semakin kuat di tengah-tengah gemetarnya. Mengambil satu langkah mengejutkan maju demi satu, cair maju ke arahnya, sampai dia jatuh ke dia. Tangannya terangkat ringan, jatuh di wajah tampan itu dan menyentuhnya. Dia sudah mati, haon saya sudah mati. Bagaimana kamu bisa berpisah dariku seperti itu, cair bergumampelan, idiot, aku baru ingat. Aku baru mengingat semua tentang kita. Anda adalah idiot saya, bagaimana Anda bisa mati dan membiarkan saya hidup? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan melindungi saya seumur hidup sebagai ksatria penjaga saya? Bagaimana kamu bisa mati begitu saja? Ding. Dalam demuan ringan, dada longhaon bergoyang, dan sebuah benda emas muncul di sisi kiri armor yayasan emas. Itu adalah tengkorak emas kecil, melodi abadi yang tertanam lama di dadanya, dan longhaon tidak pernah bisa berjuang bebas darinya. Sekarang dia sudah mati, melodi abadi akhirnya berpisah darinya, terpisah dari tubuhnya. Sebagai kunci menara keabadian, ia tidak memiliki kewajiban untuk menjaga orang mati, jadi ia memilih untuk pergi. Cair meraih tengkorak emas itu hampir seketika, tubuhnya tidak bisa menahan diri dari gemetar, tapi saat itu, dia tiba-tiba menjadi kaku untuk waktu yang singkat, sebelum dia melemparkan dirinya ke longhaon dengan isat tangis yang keras. Tersesat! Kalian semua tersesat! Kaisar Dewa Iblis yang berdiri dalam keheningan tiba-tiba meledak dalam keadaan histeris yang dia alami sebelum masuk, meneriakan kata-kata ini dengan panik. Gerbang Star Demon Pagoda terbuka tiba-tiba, dan angin kencang bertiup tiba-tiba dan menelan setiap pemburu Iblis serta mayat longhaon, mengusir mereka keluar dari Star Demon Pagoda. Sebarkan perintahku bahwa tidak ada Iblis yang diizinkan untuk menghentikan mereka pergi dari kota Intimodu. Tidak ada yang mengejarnya, atau seluruh klannya akan musnah. Suara dingin kaisar Dewa Iblis tiba-tiba pecah, dan kekuatan mentalnya yang menakutkan tiba-tiba menyebar ke seluruh kota Intimodu dalam meledakan. Kekuatan mengerikan yang dilepaskan saat itu juga membuat semua Iblis di kota Intimodu merangkah ketakutan, tidak berani mengalah. Benar, kaisar mereka yang maha kuasa sangat marah, dan hampir setiap ledakan kemarahan kaisar Dewa Iblis akan menjadi pemicu bencana. Dalam lambayan tangannya yang ganas, Pagoda Iblis bintang menutup gerbangnya, dan pada saat itu juga, kaisar Dewa Iblis Feng Shiu harus menarik napas panjang untuk bernapas. Melihat ke atas, dadanya bergelombang dengan keras. Fluktuasi sihir yang menakutkan ini membuat Moon Demon God Agares dan Star Demon God Fasa Goaspada, dan mereka sedikit menggigil. Kaisar Dewa Iblis dalam suasana hati yang tidak stabil adalah hal yang benar-benar menakutkan. Bahkan membunuh mereka berdua bukanlah hal yang mustahil baginya. Tinju Feng Shiu terkepal, dan pada akhirnya setetes air mata emas gelap bergulir dari sisi luar matanya. Membuka matanya tiba-tiba, dia melihat ke arah Moon Demon God Emperor Agares, Apakah kamu tidak bingung bahwa aku baru saja melepaskan manusia ini? Agares tetap diam karena takut dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Biarkan saya memberitahu Anda, itu karena pemuda yang baru saja saya bunuh ini memiliki darah saya yang mengalir di tubuhnya, dan pada awalnya adalah penerus kedua yang telah saya atur. Sejak kelahirannya, saya tidak melakukan apapun untuknya, dan sampai hari itu saya mengetahui tentang dia, saya bahkan tidak pernah ikut campur dengannya. Tapi sayangnya dia membuat kontrak darah dengan Austin Griffin, jadi saya harus membunuh secara pribadi seseorang yang darah saya mengalir. Apakah kamu mengerti? Yang bisa saya lakukan untuknya adalah membiarkannya mati dengan penyesalan sesedikit mungkin. Agares mengangkat kepalanya tiba-tiba dan memiliki ekspresi penuh ketidakpercayaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa apa yang disebut Skion of Light dan harapan masa depan manusia Longhound ini benar-benar memiliki darah Kaisar Dewa Iblis yang mengalir di dalam dirinya. Itu adalah darah kerajaan Klan Naga Iblis. Fasago tidak mengumamkan sepatah katapun dari awal hingga akhir. Sebagai orang yang menggunakan teknik ramalan besar, dia adalah satu-satunya selain Kaisar Dewa Iblis yang menyadari hubungan antara Longhound dan Kaisar Dewa Iblis. Chapter 630 Hanya satu harapan, aku. Feng Xiu tiba-tiba menunjukkan senyum, langsung memulihkan ketenangannya, dan menyatakan dengan dingin, perang suci telah berakhir. Agares, ingat semua pasukan kita. Bagaimanapun, beberapa darah manusia mengalir di dalam dirinya. Sekarang dia telah mati di tangan saya demi ras saya, saya ingin tidak ada pasukan kami yang meluncurkan serangan aktif apapun pada manusia selama 10 hari sebagai penghargaan untuknya. Matanya tiba-tiba berubah lembut, nak, saat kematianmu, kamu tidak menyadari hubungan antara kamu dan aku. Aku hanya bisa melakukan ini untukmu. Seperti pepatah manusia, bahkan binatang buas menjaga anak-anak mereka, yang berarti bahwa bahkan makhluk terburuk di dunia tidak akan pergi membunuh anak-anaknya sendiri, kerabatnya sendiri. Tapi aku membunuhmu, mengorbankanmu demi umur panjang rasku. Anda, keturunan saya, keturunan saya sendiri. Hahaha. Hahaha. Tawa histeris Kaisar Dewa Setan sekali lagi mengguncang pagoda setan bintang, meniup sekaligus semua segel di atasnya. Hampir tidak cukup kuat, bangunan berumur panjang ini berhasil bertahan tanpa runtuh. Bam, bam, bam. Semua anggota dari Bright Glimmer of Hope mau tidak mau jatuh satu demi satu ke tanah. Kaisar Dewa Iblis benar-benar membiarkan mereka pergi. Tetapi saat ini, mereka hanya memiliki rasa sakit dan kesedihan yang tak ada habisnya memenuhi mereka. Cair memegang mayat Long Haon, menempatkan punggungnya di tanah dan mencegah dia dari mempertahankan sok apapun. Pinggang rampingnya tiba-tiba diluruskan dengan kuat. Menekan bola cahaya energik untuk bangun, mata Sima Sian sangat keras. Mengayunkan senjatanya ke belakang, dia menyatakan, aku akan mempertaruhkan nyawaku melawan mereka. Hentikan Dengan cara yang menggelegar, teriakan cair yang sangat dingin menghentikan Sima Sian dengan kaku. Setiap anggota dari Bright Glimmer of Hope menarik perhatian mereka dan memandangnya sekaligus. Penampilan cair dipenuhi dengan tekat yang ekstrim dan aura suram menyebar kesekeliling dan disapu dengan dingin pada kelompok itu, ikuti aku, kalian semua. Kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi terkandung dalam suaranya. Pada saat itu, semua orang di tim merasa seolah-olah putri suci samsara yang luar biasa pada saat seleksi perburuan iblis telah kembali. Kehendap mereka hanya bisa dipengaruhi oleh panggilan cair. Dua jejak air mata darah masih tersisa di wajah cair. Melihatnya, tidak satupun dari mereka yang mungkin menentangnya tidak peduli seberapa sedih dan kesakitan mereka. Benar, bahkan jika mereka lebih kesakitan dari itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan cair? Ikuti aku, kalian semua. Saat membuat tatanan dingin ini, cair naik di langit, mencengkeram longhaon dengan erat, bahkan tanpa menghindari pembangkit tenaga iblis yang mengelilingi tempat ini untuk waktu yang lama. Sepasang sayap abu-abu terbentang di punggungnya, mendorong tubuhnya untuk terbang jauh. Di sekitar istana setan bintang, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik dari klan naga iblis, klan bulan, klan bintang melayang di udara, tetapi tidak ada yang berani bergerak melawan mereka. Semua orang telah mendengar dengan sangat jelas kata-kata kaisar dewa iblis, siapa yang berani menentang mereka? Ahbau berarmor ungu tua berdiri dengan tenang di dinding. Melihat longhaon diadakan di tangan cair, penampilannya benar-benar kosong, hanya merasa seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang jauh di dalam hatinya. Dia adalah yang paling menyadari berapa banyak usaha yang telah dia keluarkan selama dua tahun ini, membuat lompatan kualitatif yang tak henti-hentinya dalam kekuatannya melalui kultivasi yang sangat panik. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa saingannya tidak lagi. Telonghaon diadakan di lengan cair itu tampak tak bernyawa, dan lubang di dadanya jelas terlihat. Dia meninggal, benar-benar dibunuh oleh tangan ayah. Ahbau tidak memiliki perasaan santai sedikitpun, tetapi malah menjadi semakin tidak mau. Dia ingin mengalahkannya secara pribadi, tapi Longhaon telah mati begitu saja di tangan ayahnya sendiri. Dia tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan tindakan itu, tetapi tahu bahwa ini adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Sekarang Longhaon sudah mati, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membuktikan keunggulannya dalam kekuatan untuk Yuya lagi. Semua orang dari Bright Glimmer of Hope melepaskan sayap spiritual mereka dan mengikuti cair saat mereka tenggelam kekejauhan. Tetesan air mata sebelumnya terus jatuh di wajahnya, dan gelombang kekerasan disebabkan oleh cahaya yang memancar dari sayap spiritual mereka. Meluncur di udara, tampilan cair hanya terkonsentrasi pada wajah pucat namun tanpa darah Longhaon. Dia masih sama tampanya, tetapi tidak memiliki jejak kehidupan sedikitpun lagi. Ingatannya telah kembali, tetapi sekarang dia pergi, bahkan tanpa meninggalkan kesempatan sedikitpun untuk berbicara dengan dirinya yang baru lahir. Cair telah berhenti menangis, karena dia memiliki harapan terakhir jauh di dalam hatinya, harapan yang muncul saat dia menyentuh tubuh Longhaon. Jika bukan karena harapan tipis ini, dia tidak akan membiarkannya pergi sendirian apapun yang terjadi, dan akan mengikutinya dengan cara apapun. Dalam penerbangan tergesa-gesa, mereka meninggalkan daerah Modu dengan kecepatan tinggi, meninggalkan kota yang telah memenuhi mereka dengan kesedihan dan rasa sakit yang luar biasa. Setelah terbang selama sekitar setengah jam, sayap cair tiba-tiba menghilang, membiarkannya mendarat di tanah di bawah. Tidak ada seorang pun di tim yang memahami tindakannya, tetapi masih mengikutinya saat mendarat. Meskipun Longhaon telah meninggal, pasukan pemburu iblis mereka masih mempertahankan struktur organisasi yang sama berkat kehadiran Zhang Fangfang. Kata-kata terakhir Longhaon sebelum kematiannya masih terus bergema di dalamnya. Mereka tidak bisa mati seperti itu, mereka harus membalas dendam atas kapten mereka, untuk kembali ke Modu suatu hari nanti, apapun yang terjadi. Ini adalah hutan dengan kepadatan rendah di mana cair terus memegang Longhaon, sebelum dengan hati-hati menurunkannya saat tiba di halaman yang datar. Secara refleks, semua orang di pasukan perburuan iblis mengelilinginya, Chen Ying Er segera berteriak dengan keras, dan yang lainnya juga tidak bisa menghentikan air mata mereka. Cair perlahan berlutut ke tanah, melihat cincin biru di jarinya, cincin forget me not, dia benar-benar menyerahkannya kembali padaku. Mengambilnya dengan ringan, cair mengambil tangan kiri Longhaon dan meletakkannya kembali di jarinya. Idiot, kenapa kau mengembalikannya padaku? Itu sudah menjadi milikmu sejak dulu, sama seperti hatiku. Mengatakan kata-kata ini, cair mengangkat tangannya dan perlahan memulihkan leontin eternal melodi yang ditempatkan kembali di leher Longhaon. Tengkorak emas yang dikeluarkan dari dadanya tiba-tiba berkedip dengan cahaya. Dalam nafas dalam-dalam, tatapan penuh tekat melintas di matanya saat dia perlahan meletakkan kunci menara keabadian ini kembali ke dadanya sendiri. Begitu melodi abadi bersentuhan dengan tubuhnya, itu segera memancarkan cahaya yang memancar. Dalam desir, tengkorak yang masuk ke kerah cair dan terintegrasi dengan tubuhnya erat, seperti waktu telah bersatu dengan Longhaon. Menara keabadian hanya menginginkan satu penerus. Sekarang Haon telah meninggal di penghalang perangkap Kaisar Dewa Iblis, itu tidak ada gunanya lagi untuk membuat dia dan jelas mencari penerus baru. Ini sudah tidak terkait dengan kehendak slumbering calamiti elus, karena menara keabadian menjadi lebih serakah setelah mendapatkan begitu banyak jiwa dari dunia ini, mendapatkan banyak kesadaran diri. Kita pergi. Mata cair menyapu rekan-rekan di sekitarnya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, kecemerlangan yang intens meledak dari dadanya, seperti saat Longhaon memindahkannya. Semua orang ditelan di dalam, dan melakukan perjalanan melalui ruang dalam kilatan cahaya. Dalam kilatan cahaya lain, mereka muncul di menara keabadian. Aura kematian menara keabadian yang intens masih ada, dan saat itu, semua orang di Bright Glimmer of Hope memiliki tampilan yang sangat suram. Yang Wen Shao dan Duan Yi yang dengan cemas menunggu kepulangan mereka sampai sekarang bergegas setelah mereka kembali. Tapi langkah kaki mereka melambat sangat cepat, dan sorot mata mereka membeku dalam sepersekian detik, karena berbaring di tanah mereka melihat Longhaon dengan luka fatal di dadanya. Tidak ada sedikitpun jejak kehidupan yang tersisa di wajahnya yang pucat dan tampan. Kapten pasukan perburuan iblis secerca harapan, Skion of Light Longhaon, telah tewas dalam pertempuran. Bagaimana bisa? Yang Wen Shao kehilangan suaranya sekaligus. Chen Ying Er tiba-tiba bergegas ke dadanya, mulai menangis sangat keras. Duan Yi tidak bertanya tapi perlahan berlutut, menempatkan tinju kanannya di dadanya dan melakukan penghormatan ksatria di depan Longhaon. Demonkin dan umat manusia telah bertarung selama 6.000 tahun. Sejak jatuhnya zaman kegelapan, manusia yang tak terhitung jumlahnya telah mati seperti Longhaon di depan matanya. Tidak ada lagi yang perlu dia ketahui, hasilnya ada di depan matanya, Longhaon sudah mati. Cair berlutut dan dengan ringan menekan dada Longhaon, bergumam, keluarlah, cepatlah. Keluar saja. Tidak ada yang mendengar kata-katanya, tapi mata dingin cair saat ini dipenuhi dengan kecemasan. Sama seperti mereka semua bingung, cahaya hijau gelap keluar tanpa suara dari Golden Foundation Armor Longhaon. Cahaya hijau tua ini tampak sangat lembut, selembut kabut kecil, yang bisa menghilang kapan saja. Sebuah suara samar terdengar dari kabut hijau tua ini, dia sudah mati. Jadi perjanjian saya dengan dia secara bertahap menghilang. Yang bisa saya lakukan adalah menjaga jiwanya tetap terjaga selama 7 hari. Tetapi itu juga berarti bahwa Anda hanya memiliki waktu 7 hari. Hanya ada satu kesempatan, dan itu terletak di menara keabadian ini. Anda harus berhasil sebagai penerus menara ini, dan mengandalkan misteri mendalam dari nekroman ciringan untuk memulihkan jiwanya dan menempa kembali hatinya. Jika dia berhasil bangkit, kontrak saya di dalam dirinya akan dipulihkan juga. Tetapi jika tidak, 7 hari kemudian jiwanya akan tersebar, dan terkurung di menara keabadian ini, terikat untuk selama-lamanya. Jadi jika Anda tidak dapat membangkitkannya dalam waktu 7 hari, bahwa saja dia keluar dari sini, setidaknya dengan begitu jiwanya tidak harus terus menderita di sini. Sekian cerita novel berjudul Tron Afsol untuk hari ini. Sampai jumpa besok, untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Be, be. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!